Jadi artinya walaupun Pak siapa Wahyuudi apa Yahudi saya apa nggak tahu kemarin kita udah komprasi PSDPUA akan segera melaporkan juga gitu sesuai pernyataan yang sangat mengganggu kami khususnya umat islam itu dahsyat sekali pelecehan mengaku sebagai badan pembinaan ideologi Pancasila tapi dalam kenyataannya Pak Wahyuudi itu tidak Pancasila itu apa yang diungkakan itu tidak sesuai dengan Pancasila oleh karena itu kami bersama kawan-kawan pakai rakyat oposisi walaupun dia udah menyatakan permintaan maaf kami tetap menekankan meminta surat tertulis dari badan BPIP kalau halnya itu benar-benar yang kan kita tahu hari ini rezim Jokowi hari ini semuanya serba bohong-bohongan gitu cuma strategi licik aja gitu kami tersinggung semua rakyat juga merasa tersinggung gitu apalagi umat islam yang khususnya nanti siap-siap kita juga akan melaporkan gitu oleh itu karena itu saya berharap ada perwakilan dari dalam yang langsung juga kalau bisa pernyataan dari ketua BPIP itu mengenai keajaran kami kalau kami tidak ditanggapi kami akan lakukan aksi besar mungkin MUI ulama-ulama akan siap siap kemari gitu ini karena beruntung aja pada acara ring satu ini kalau nggak mungkin kita udah tampil kemari maksimal ini bisa-bisa kita bikin ahok juit dua saya rasa bukan ini juga Nasrani tapi tersinggung juga kita bicara soal Pancasila yang ngomong ini seorang guru besar Pancasila gitu tapi kenapa ilmunya saya lihat jangkaan dan bukan hanya dia aja artinya Jokowi juga terlibat ini Jokowi harus bertanggung jawab iya karena apa yang dinyatakan oleh bawahnya Jokowi mengakui sendiri kalau itu adalah sudah lepas dari peran seorang presiden gitu nah saya minta Jokowi juga bertanggung jawab Jokowi selalu melakukan taktik-taktik politik licik tak apa yang akan dimainkan ketika dia ini sebentar lagi dua bulan lagi turun masa jabatannya kita tarik terakhir kekuasaannya jangan dia mengambil isu-isu liar untuk mencari kesempatan gitu kami umat Islam hari ini tersinggungi dengan dilepasnya paskibrah hijabnya gitu penyatakan keras kami permintaan maaf dari ketua BPIP secara tertulis dan terbuka oleh seluruh umat Islam di Indonesia khususnya kalau tidak kami akan melaporkan kepada pendagang hukum kalau ini adalah juga melanggar undang-undang melanggar juga Pancasila apakah di sekitarannya itu berhijab atau tidak makanya kami hadir kemari BPIP itu itu melihat ternyata banyak juga orang yang berhijab gitu itu salah satunya jadi kami tambahkan ada tiga hal nanti kita di dalam aja kita bicara tiga hal ini pertama adalah pelanggaran kode etik yang kedua pelanggaran konstitusi yang ketiga pelanggaran HAM ini yang paling terberat mereka kalau mau minta maaf oke mau minta maaf tapi ada sanksi hukumnya dong di barat seperti gini misalnya saya sama bapak saya mencuri di rumah bapak nih terus saya mudah itu di ruang saya pakai saya minta maaf mau gak begitu tapi jalur hukum kan tetap berhubungan itu yang kami minta secara tegas Partai Rakyat Reposisi menegaskan kami menolak keras yaudah intinya gini bang abang sampaikan ke dalam lihat kita ini baik kita tidak mau terjadi perpenyablahan siapapun agama apapun kita ini benihkan berbeda-beda tapi kita tidak tahu jangan katokolisi ini agama apapun kita juga agama apapun tapi kita tetap hati kita saling menghadapi perhubungan itu yang harus kita agatamkan di dalam bangsa ini kalau kan kita memenya artinya ini kan hari kemerdekaan kemerdekaan ini semua hak semua orang bisa tetap dengan kemerdekaan artinya ini tolong disampaikan dengan dalam kita mau dikot itu aja karena pimpinan kita semua pimpinan kita sudah dipakai oh gitu iya bapak seperti apa saya sebagai tugas pengamanan dalam oh pengamanan dalam selain dari itu perwakilannya siapa yang bisa kita temukan karena yang berani karena pimpinan masih di sana penggajian bapak ini banyak keamanan sebagai pengamanan dalam makanya kita minta siapa yang bisa bertemu dengan kita kita berdialog dari awal saya sampaikan ada perwakilan karena untuk saat ini semua pimpinan kita masih di IKN jadi kita untuk lumpuh staff-staff biasa dan mereka itu gak berani tapi bapak bisa bertanggung jawab ketika kita penyampaian kita ini sampai ke dalam justru makanya kalau ada bersurat oh gitu silahkan ada bersurat saya terima saya kasih kalau bicara kan mungkin orang bisa lebih tapi kalau mau bersurat kan pasti jelas berarti nanti ada ada kelanjutan surat dari kita secara resmi untuk untuk BPIP yang terpenting kita sama-sama saling mengatai bapak pun juga sama dengan yang kita terganggu juga kemarin juga gitu kemarin yaudah gitu aja sakitnya diterima sama temennya dia yang kemarin pikir disampaikan ke dalam nanti kalau misalnya bapak mau ngecek ke dalam besok lagi lalu-lalu bikin sesuatu izin yang di pemerintawan akan mau hasil lagi nanti ketua BPIP itu BPIP itu kapan kira-kira ada di kantornya kurang tahu dari protokol sih setelah kelar acara sekitaran tanggal 20 paling bapak pada input dari protokolnya ya mau diisi yaudah gitu aja kita topen untuk kemanan dan kita izin buat dengan ya silahkan makanya dari calon yang penting nanti ada kelanjutan kita menyampaikan yang penting itu aja nanti hari apa kita juga sama-sama mengerti bahwa ini adalah hari kemerdekaan kita bersama ya kan artinya dan next nanti kita coba kirim kurang secara resmi kita tertulis yaudah itu aja kita arti gak apa-apa ya kita arti gak apa-apa ya oke itu aja oke 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 ayo keluar yuk oke 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 Terima kasih.